Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saya tentu cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja partinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi dua bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai. Dan juga sirup beri. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai. Cantik sekali. Sepertinya Nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai? Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei hati-hati Nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan. Tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot. Silahkan Tilly. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saatnya untuk beli pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja apa? Itu senyuman. Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh ya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir kasnya. Bagus sekali. Nenek coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kok bisa membuang semua coklat dengan cara itu? Ya, nenek benar. Kamu harus menambahkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah. Itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini. Dan marshmallow. Oh, lihat. Ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuakan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup beri. Bagus. Dan dia jelly beans haribu. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah... Kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pelawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pelawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas selebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini. Warna yang sangat cerah. Sekarang ayo tambahkan minyak. Dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh iya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wesley berikan untuk kita kali ini? Tentang Wesley sudah matang? Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wesley mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh iya, keripik Wesley. Sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wesley. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang, kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga. Tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal, kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Ia, dan rasanya juga enak. Dan gigitan terakhir. Ups. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah semuanya. Apakah selesai siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pelawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo. Nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya, dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pau warna hitam. Tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar, dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tapaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi. Ini sebuah karya seni. Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap pakai baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuning yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liu saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup beri favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang nenek. Laba-laba ini terlebuat dari coklat. Baiklah Margot, saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba, Benkeke. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh iya, apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Igo go. Oke, aku rasa aku menonton pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore-hore. Selamat, kakak. Berikan kacamata aku ke sini. Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi. Paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Apa ini sungguh mimpi buruk? Aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, nenek. Oh, pertama kamu buat aku ketakutan. Ah, dasar konyol sekali. Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, nenek. Sekarang lihat donat aku. Ini sungguh pemanahannya luar biasa. Kamu adalah sejuru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka tutupnya. Sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silakan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara membukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih. Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Airnya sudah siap, baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung. Aduh. Jim. Aku berlumuran tepung, tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Baiklah. Aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan mendapatkan telur, garam. Dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangin. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku akan membentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membuatnya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah, aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamata aku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Kamu harus membuka seperti ini. Ini dia. Aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa. Aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang. Sekarang ke piring. Jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ting, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh, betul. Pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menungkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat. Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yeay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujur aku tidak menyukainya. Betul itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul. Ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah. Sangat indah. Betul. Betul. Inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yeay. Bingo. Aku mendapatkannya. Yeay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Bing, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkanmu minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi aku akan mengambil beberapa premen yang sangat cantik tapi asap. Mereka akan membantu dengan ideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar. Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini. Aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil lemenem. Dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Amp. Tidak perlu. Sungguh koktel yang lezat. Sekarang tinggal tambahkan krim. Dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu. Dan di blender. Oh, itu menjijikan. Cilu mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? Tidak. Ting, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat. Dan tentu saja akan mengolosinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna. Dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Ting, tolong. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Ting, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Menegah sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat. Sempurna. Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan koktel ini? Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini? Yak, aku bahkan tidak akan mencoba aja yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Hmm, enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang.